Ya, kita lanjutkan kembali, masih bersama Alex Budianto, kita membahas soal data center tentang cloud computing. Mas Alex, ini kalau kita bicara soal cloud computing ini, ini pemahaman mungkin juga saya dan banyak orang lain adalah ini semacam memindahkan hard disk dari tempat kita untuk dikelola sama cloud provider. Seperti itu, atau sebetulnya layanannya bukan hanya itu? Jadi gini, kalau kita ngomong cloud computing, pada dasarnya cloud computing itu punya tiga layanan. Yang pertama adalah infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Nah, infrastructure as a service itu seperti kalau kita punya komputer, kita nggak perlu beli komputer lagi, tapi kita pakai komputernya orang. Nggak perlu beli komputer atau nggak perlu beli hard disknya? Nggak perlu beli komputernya, karena di dalam komputer kan ada macam-macam, ada prosesor, ada RAM, hard disk, dan sebagainya. Nah, dengan layanan infrastructure as a service, kita itu tidak perlu beli ini. Kita tinggal sewa ke cloud provider, dan kita nanti tinggal konfigurasikan komputer seperti apa yang kita inginkan. Seperti apa spesifikasi prosesornya, seperti apa spesifikasi hard disknya, seperti apa spesifikasi RAMnya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita perlu install-install dan sebagainya, seperti kita memakai komputer seperti biasa lah, gitu ya. Nah, itu infrastructure as a service. Kemudian yang berikutnya ada platform as a service. Nah, platform as a service itu semuanya rata-rata sudah di-manage oleh cloud provider. Tinggal misalnya nanti ada database, kita tinggal bikin database-nya saja, dan kita tinggal bisa langsung pakai. Jadi, kita tidak perlu mengelola level database ke bawahnya, gitu. Atau web server untuk meng-host aplikasi kita. Nah, kita hanya tinggal bikin akun untuk meng-host aplikasi kita tanpa perlu mengelola dari sistem operasi, network, dan sebagainya. Kita nggak perlu mengelola itu. Itu platform as a service. Yang terakhir itu software as a service. Nah, kalau software as a service itu sudah ada layanan aplikasi, dan kita tinggal pakai. Tinggal pakai saja. Sebagai contohnya, misalnya layanan email Office 365, kemudian ada Salesforce, dan sebagainya. Oke, artinya sebetulnya ini seperti apa ya, menyerahkan semua data kita dalam tanda kutip ya, ke pihak cloud provider sebetulnya, kan? Iya, kalau kita memakai layanan-layanan yang tadi disebutkan, ya memang datanya nanti akan dikelola oleh cloud provider, gitu ya. Oke. Nah, ini ada pemain lokal, ada pemain global. Iya. Nah, ini sebetulnya dari asosiasi sendiri melihatnya seperti apa sekarang? Iya, kalau gini, kalau kita lihat kan sekarang pemain lokal cukup banyak ya, kurang lebih ada 13 pemain cloud provider lah, yang mungkin lebih banyak lagi, tapi yang kita identifikasi ada 13 gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada pemain global datang. Nah, yang diharapkan oleh pemain lokal itu adalah kita punya level kompetisi yang sama. Dalam artian gini, kalau misalnya yang lokal itu juga bayar pajak, katakanlah mereka kena PPN 10% misalnya. Nah, yang global juga harapannya sama. Oke. Mereka juga bayar pajak juga, jadi kita punya level kompetisi yang sama. Kalau mereka nggak bayar pajak, paling nggak kan harganya misalnya lebih murah, gitu kan? Tapi karena dengan misalnya mereka harus bayar pajak, ya kompetisinya jadi sama. Jadi bukan hanya tidak diproteksi, tapi juga justru memberikan apa, keistimewaan terhadap pemain global. Iya, ini agak sedikit menjadi pertanyaan buat kita ya. Dalam artian, kita berharap bahwa pemerintah ya juga paling tidak juga berpihak pada pemain lokal gitu ya. Jangan sampai pemain lokal ini dengan para pemain global datang, yang lokal jadi tutup gitu kan? Nah, itu juga harus ada keberpihakan pemerintah di situ. Oke. Jangan sampai yang hidup nanti di akhirnya cuma yang global doang gitu misalnya. Oke, apalagi kalau kita melihat tadi pasarnya juga sangat besar sekali. Pasarnya besar, potensi pasarnya juga besar sekali. Iya. Dan ini kelihatannya menjadi satu bisnis yang akan sangat menjanjikan. Iya. Kalau itu tidak diberikan keadilan dalam bisnis ini, ini akan menjadi pertanyaan sebetulnya. Tapi Mas Alex gini, bagi mereka yang akan mulai masuk, misalkan startup atau SMP lah tadi ya, small and medium, apa namanya bisnis itu. Ketika mereka ingin menggunakan cloud computing ini, selain mereka harus memperhatikan cloud computing yang cocok dan tepat buat mereka, apalagi yang harus diperhatikan? Iya, mereka juga harus memperhatikan misalnya mereka itu mau nyimpen apa, misalnya tadi sebagai contoh mau nyimpen data kesehatan. Iya, mereka juga harus memperhatikan cloud computing provider yang saya pakai, mereka comply nggak dengan misalnya HIPAA misalnya. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Yang lainnya, service level admin-nya, jangan sampai ketika kita sudah percaya pada cloud provider tersebut, tapi ketika kita pakai, mati-mati layanannya, itu kan tidak jadi masalah. Oke. Nah, selain itu, pertanyaannya kemudian, kapan mereka sudah harus menggunakan cloud computing ini? Waktu yang tepat itu kapan? Kalau kita ngomong di level startup dan UMKM ya, as soon as possible mereka bisa langsung pakai. Jadi nggak perlu harus nunggu setelah kita punya berapa banyak data, oh rasanya kita harus pindah ini ke cloud computing, nggak perlu seperti itu? Nggak, karena gini, cloud computing itu kan pada dasarnya pay as you go ya, bayar berdasarkan apa yang kita pakai. Jadi kalau kita pakainya kecil, ya bayarnya kecil juga. Kalau kita kata-kata kita startup atau UMKM yang sedang memulai bisnis gitu ya, itu kan rata-rata mungkin penggunaannya kan pasti small, masih kecil gitu ya, beda mungkin dengan yang sudah 10 tahun misalnya. Nah, karena mereka masih kecil, bilinya kan juga masih murah. Oke. Kita misalnya bisa mulai dengan misalnya 500 ribu sebulan gitu ya. Jadi akan membuat lebih efisien? Lebih efisien. Oke. Iya, sangat efisien karena dibandingin misalnya mereka harus investasi data center sendiri atau bangun infrastruktur sendiri, itu kan mereka harus beli semuanya di awal. Nah, dengan model cloud computing, mereka tinggal sewa dan mereka sewa hanya berdasarkan apa yang mereka pakai. Jadi akan murah sekali. Mas Alek, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Market Corner. Iya, terima kasih Pak.